Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya akan berbagi inspirasi masakan olahan dari daging sapi nah ini saya punya daging sapinya lebih kurang sebanyak 500 gram atau setara lima on kita iris tipis-tipis terlebih dahulu seperti ini untuk ketebalannya bebas ya sesuai selera teman-teman semuanya nah ini udah selesai kita sisihkan terlebih dahulu kita akan siapkan bumbunya Hai nah untuk bumbunya disini ada tiga buah kemiri kemudian ada tiga bulatan kencur selanjutnya ada satu ruas jari jahe kemudian untuk cabenya ini saya pakai cabai keriting merah lebih kurang sebanyak 15 buah kemudian ada lima buah cabai rawit merah untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman ya Hai kemudian disini ada 8 siung bawang merah 6 siung bawang putih selanjutnya kita tambahkan seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk kemudian disini ada kunyit bubuk lebih kurang sebanyak setengah sendok teh kita tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya nah ini bumbunya udah benar-benar halus kita sisihkan kemudian disini ada serai lebih kurang sebanyak tiga batangnya udah saya geprek satu lembar daun salam tiga lembar daun jeruk sejempel kaki lengkuas yang udah digeprek sekarang kita siapkan minyak minyaknya udah cukup panas kita tumis terlebih dahulu bumbunya nah ini kita tumis bumbunya sampai harum dan layu Hai kalau bumbunya udah seperti ini sekarang kita masukkan daging satinya kita tumis sampai dagingnya menciut atau berubah warna nah kalau udah seperti ini sekarang kita tambahkan air lebih kurang sebanyak 500 ml atau disesuaikan aja sama ketebalan daging yang teman-teman iris Hai tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok tekel di jamur atau penyedap rasa 4 sendok makan kecap manis ya Nah kalau teman-teman enggak ada kecap manis bisa diganti sama gula aren atau gula merah Hai nah ini kita masak sampai dagingnya benar-benar empuk dan kuahnya menyusut ya sekarang kita cek dagingnya ini kuahnya udah menyusut ya teman-teman ini kita cek terlebih dahulu dagingnya kalau dagingnya udah empuk bisa langsung dimatikan kompornya Hai ini akan saya masa kembali sebentar aja sampai keluar minyaknya ya nah ini udah keluar minyaknya seperti ini tandanya udah matang jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang kita matikan kompornya ya Nah ini dia teman-teman masakannya udah selesai ini ada rica-rica daging ya masaknya simpel dan tentunya enak ya silahkan dicoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye